Intro Pedangdut muda Lesti Andriani atau yang lebih akrab di Sapa dengan nama Lesti Kejorah Namanya makin melambung usai jadi jawara di ajang pencarian bakat penyanyi dangdut The Academy Indusiar Wajah Lesti pun terpampang hampir setiap hari di layar kaca Sepak terjangnya di industri musik danduk pun membuatnya menjadi salah satu penyanyi yang memiliki bayaran tinggi saat ini Bahkan wanita yang tengah dekat dengan Rizky Bilar ini disebut memotok harga hingga puluhan juta untuk endorse di laman Instagramnya Untuk unggahan di instastories Lesti disebut memotok harga 25 juta Sementara unggahan di feed dan video masing-masing seharga 40 juta sampai 50 juta rupiah Oleh karena itu publik pun menilai banyak perubahan yang terjadi pada Lesti Ia pun disebut semakin di atas angin bakat kepopulerannya Namun hal itu langsung dibantah pedangdut senior Nasar yang sudah dianggap kakak oleh Lesti Menurutnya tudingan itu tidak berdasar lantaran orang lain tidak mengenal pelantun Kejorah itu secara pribadi Ia pun melanjutkan bahwa tidak ada perubahan yang terjadi dalam diri Lesti Kejorah Meskipun sudah meraih ketenaran Gak ada bedanya Baik dulu sama sekarang sama-sama aja Alhamdulillah Kalau yang lain gak tahu Gak ngerti karena aku bukan sahabat yang memang sering nongkrong atau main gitulah Pungkas Nasar Menurut yang kita lihat Lesti Kejorah dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan Terutama dari sifatnya Dia selalu tetap rendah hati kepada masyarakat Terkhusus kepada para penggemarnya Begitulah informasinya Jangan lupa untuk kawan Leslar sampai halal Jika ada keserahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh